Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saat kita berkujung ke negara Jordania, kita pasti diajak ke sebuah tempat bersejarah bernama Kawasan Muktah. Kawasan Muktah adalah tempat bersejarah di mana umat Islam mengalahkan ratusan ribu tentara Romawi yang terkenal sangat kejam. Kisah heroik Halid bin Walid dalam menyusun strategi adalah kunci dalam kemenangan bersejarah umat Islam di peperangan ini. Kisah ini dimulai dengan diutusnya Al-Harith bin Umair al-Asdi sebagai delegasi Rasulullah guna mengantarkan seruan dakwah kepada Raja Kota Basru di negara Suriah. Di tengah perjalanan tepatnya di kawasan Muktah, Al-Harith bin Umair al-Asdi disergap oleh Syurah Bil bin Amr al-Ghossani dan kelompoknya. Mau pergi ke mana? Tanya Syurah Bil bin Amr al-Ghossani. Aku ingin pergi ke negara Syria, jawab Al-Harith bin Umair al-Asdi. Jangan-jangan kamu adalah utusan Muhammad, tanya Syurah Bil bin Amr al-Ghossani dengan ketus. Al-Harith bin Umair al-Asdi menjawab, benar, aku adalah utusan Rasulullah. Maka Syurah Bil pun menyekap dan memenggal kepala Al-Harith bin Umair al-Asdi. Kabar kematian yang memilukan ini pun sampai di telinga umat Islam Kota Madinah. Para sahabat sangat marah dengan datangnya kabar ini. Setelah sholat zuhur berjamaah, Rasulullah pun mengumpulkan seluruh sahabat serta menunjuk daftar panglima perang di antara mereka. Terpilihlah pemuda-pemuda yang gagah, yaitu Zaid bin Harithah, Jafar bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawaha sebagai pemimpin perang. Hal itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, diceritakan dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan Rasulullah menunjuk Zaid bin Harithah sebagai pemimpin pada perang Muktah. Kemudian, Rasulullah bersabda, apabila Zaid terbunuh, maka digantikan Jafar, dan apabila Jafar terbunuh, maka digantikan Abdullah bin Rawaha. Rasulullah juga berpesan kepada para sahabat yang berangkat berperang, peranglah di jalan Allah. Bila kalian mendapati orang-orang yang beribadah di kuil-kuil mereka, maka janganlah kalian ganggu mereka. Janganlah kalian membunuh perempuan, anak kecil, serta orang yang lanjut usia. Janganlah kalian merusak pepohonan dan janganlah kalian merobohkan rumah-rumah mereka. Lalu berangkatlah sebanyak 300 umat Islam dengan gagah berani menjamah medan perang. Rupanya, hal ini membuat Heraklius, Raja Romawi ketakutan. Heraklius pun mengumpulkan 100 ribu prajurit Romawi dari berbagai daerah. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan bantuan 100 ribu prajurit dari suku-suku Nasrani di sekitar Jazira Arab. Hal ini membuat hati sebagian prajurit umat Islam sedikit gelisah. Sebagian prajurit mengusulkan, sebaiknya kita kabarkan dahulu kepada Rasulullah atas jumlah musuh yang sangat banyak, mungkin saja Rasulullah menyuruh kita kembali atau Rasulullah akan mengirimkan bala bantuan dari kota Madinah. Wahai para prajurit, demi Allah tidaklah kita berperang dengan banyaknya jumlah, senjata, ataupun kuda tunggangan tetapi kita berperang dengan agama yang Allah telah memuliakan kita dengannya. Seandainya kita menang, maka itulah yang telah Allah dan Rasulnya janjikan untuk kita. Seandainya kita kalah, maka kita akan bertemu teman-teman kita di surga, ujar Abdullah bin Rawahah untuk menyemangati para prajurit umat Islam. Peperangan pun terjadi dengan sangat sengit. Tak lama kemudian Zaid bin Haritsah roboh dengan banyak anak panah menancap di sekujur tubuhnya. Kemudian, Jafar bin Abu Talib datang mengambil bendera perang dari Zaid bin Haritsah. Maka, Jafar bin Abu Talib memegang erat bendera perang di tangan kanannya. Sayangnya, tangan kanannya putus ditebas musuh. Kemudian, Jafar bin Abu Talib memegang erat bendera perang di tangan kirinya. Sayangnya, tangan kirinya juga putus ditebas musuh. Maka, Jafar bin Abu Talib tetap mempertahankan bendera perang dengan lengannya yang masih tersisa hingga ia mati syahid. Dengan sebab inilah, Allah mengganti dua tangan Jafar bin Abu Talib yang terputus dengan dua sayap yang indah di surga. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah, Aku melihat Jafar bin Abu Talib memiliki dua sayap, ia terbang kemanapun ia mau. Hadis Riwayat Tabrani Kemudian, bendera pun diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha sambil menghunus pedangnya dan berlari menuju kerumunan musuh. Sayangnya, Abdullah bin Rawaha terbunuh dan mati syahid. Uniknya, Rasulullah menceritakan jalannya perang muktah dari tempat yang jauh di kota Madinah. Padahal, saat itu belum ada kabar berita sedikitpun yang sampai kepada penduduk kota Madinah. Diceritakan dari sahabat Anas bahwa Rasulullah menceritakan Zaid, Jafar dan Ibnu Rawaha kepada manusia sebelum datangnya kabar kepada mereka. Rasulullah bersabda, bendera perang dibawa oleh Zaid, kemudian ia wafat. Selanjutnya, bendera perang dibawa oleh Jafar, kemudian ia wafat. Selanjutnya, bendera perang dibawa oleh Ibnu Rawaha, kemudian ia wafat. Hadis Riwayat Bukhori Kemudian, bendera perang diambil alih oleh Sabit bin Akwam. Wahai umat Islam, musyawarahlah terkait siapa yang pantas memimpin kita di medan perang, ujar Sabit bin Akwam. Maka, berebutlah umat Islam mengajukan diri untuk meraih bendera perang. Kemudian, Sabit bin Akwam mengatakan, Ambillah bendera perang ini wahai Halid bin Walid. Demi Allah, tidaklah pantas aku membawa bendera ini selain engkau. Diceritakan bahwa, peperangan akan dihentikan sementara karena telah masuk waktu malam. Pada keesokan harinya, Halid bin Walid membuat strategi baru. Ia mengubah pasukan di sayap kanan untuk menempati posisi sayap kiri serta mengubah pasukan di sayap kiri untuk menempati posisi sayap kanan. Selain itu, ia juga mengubah pasukan di barisan depan untuk menempati barisan belakang dan sebaliknya. Strategi ini sangat efektif karena membuat pasukan musuh menyangka telah datang bala bantuan yang banyak dari Rasulullah. Hal ini karena mereka kebingungan melihat formasi umat Islam yang telah berganti di medan perang. Akhirnya, umat Islam pun berhasil memenangkan peperangan. Demikian kisah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rokbal. Alamin. Terima kasih telah menonton!